Sebelum kalian nonton video ini, jangan lupa klik tombol like-nya, klik tombol subscribe, dan jangan lupa nyalakan notifikasinya. Terima kasih. Halo semuanya, balik lagi sama gue, Raffi disini, dan hari ini kita bakal bikin konten sil M lagi coy. Oke, hari ini seperti di judul dan di thumbnail, gue mau membahas atau mau menengok ya, car dari youtuber favorit gue yang membuat gue main game ini, yaitu Bang Brando atau Bang Winda Basudara. Oke guys, jadi gue main game ini, karena pertama kayaknya gue nonton videonya Bang Brando di channel keduanya, yang dia enhance senjata sampai pros 15, Lalu gue tertarik untuk main game sil M juga, karena di satu server sama Bang Winda teman-teman ya, oke. Jadi langsung saja kita bisa kesini, kalau kalian main di Lime 1 ya teman-teman ya, ini kita di server Lime 01, ke ranking, dan kita di frame ya, di frame itu kita bisa lihat, oke. Yang namanya Ragaluf coy, siapa itu Ragaluf, siapa lagi kalau bukan Winda Basudara, gila, gila teman-teman ya. Oke, kita akan lihat charnya Bang Winda teman-teman ya, dia di sini jobnya adalah warrior ya teman-teman ya, kita lihat dulu, di pertama levelnya 48, udah mau mentok, facecam gue kan gue pindahin dulu teman-teman ya. Di sini kita bisa lihat teman-teman, dan Bang Brando itu atau Bang Winda menggunakan job warrior ya, kita akan lihat dulu statnya coy ya, ini di bawah gue statnya. Yang pertama, PATK-nya 6.000 aja, gila, PATK gue aja cuma 2.000 teman-teman ya, bahkan belum sampai 2.000 nih, CP gue itu 20.000an ya, dan Bang Brando 132.000 guys, ini bener-bener sultan ya, dia gaca mulu ya. Gue pernah lagi main ngeliat dia dapet legendary, legendary, legendary dari gaca ya, ada pengumumannya coy. HP-nya atau darahnya 9.000, dan MP-nya 1.700, physical defense-nya 1.858, magic defense-nya 835, crit akurasi-nya 3.400, crit rate-nya 90% guys. Guys, kalau kalian tahu, crit rate itu, kalau 50%-an itu, kalian tiap nge-hit itu hampir pasti 50% kemungkinan untuk critical. Di sini kita bisa lihat Bang Windah, itu 90% criticalnya, jadi setiap dia nge-hit hampir pasti critical. Dan crit damage-nya itu 99% coy, hampir 100% crit damage-nya ya, HP Potion Efisiensi 115%. Oke guys, gue akan lihat cara gue dulu coy, kita akan bandingkan dengan cara gue guys. Start ya, kita lihat. PATK-nya 1.900, oh my god, HP gue segini. Crit rate gue 30% baru ya, crit damage gue juga baru 50%. Berarti setiap gue critical, nambah 50% damage-nya daripada damage asli gue. Ya kan? Kalau Bang Windah, dia udah hampir 100% damage-nya 2x lipat coy gila ya. Oke, ini ya punya gue ya. Ingat-ingat guys. Ingat-ingat nih, punya gue nih. Oke, kita lihat lagi. Kita lihat lagi punya Bang Windah, yang bawah-bawahnya. HP Potion Efisiensi 115%, 112%. Crit rest-nya, crit resistance-nya 17%. Berarti 17% kemungkinan dia tidak akan kena critical ya. Oke, sisanya nggak terlalu jauh beda sih. Tapi yang paling gila tetap coy. Crit rate ini nih dewa banget sih, crit rate sama crit damage-nya. Dan juga P-attack-nya ya. Oke, itu start-nya ya. Gue udah terpukau, baru mulai udah terpukau nih. Oke, kita langsung lihat aja dulu dari equip-nya dulu kali ya. Equip Bang Windah Basudara. Yang pertama, Great Sword of Luminosity. Sword biru. Sword biru itu bisa didapet dari drop-an. Level 41 berarti dari drop-an monster level 40-an teman-teman. Dan bisa kemungkinan dapet si sword ini. Dan udah plus 15 coy. Kalian tau, plus 15 ini betapa susahnya. Kalau pakai enhance biasa teman-teman. Oke, kita ke tas ini. Gue plus 10 teman-teman ya masih yang level ini. Kalau kalian ke enhance ini. Kalau kalian mau naikin di atas level 10 itu. Hancur jika enhancement gagal. Senjata kalian akan hancur jika enhancement gagal. Kalau sampai plus 7 belum hancur. Cuman bisa turun ya dari plus 7 mau ke plus 8 itu bisa kalau gagal turun ke plus 6. Dan ini peluang suksesnya kecil banget coy. Ada cara lain untuk meng-enhance yaitu namanya combine. Combine itu gimana? Combine itu kalian harus mempunyai senjata yang sama atau equip yang sama. Dengan plus yang sama juga teman-teman ya. Jadi misalnya gue mau naikin ke plus 11. Gue harus punya 2 dagger of elim plus 10 sebanyak 2 biji ya kan. Oke, kita balik lagi ke akunnya Bang Winda Basudara. Disini dia pakai senjata biru. Pertama, kenapa alusannya pakai senjata biru? Dapetnya gampang. Kedua, nggak perlu nge-craft ya kan. Dan ketiga, kalau hancur masih ada lagi teman-teman. Dan buat teman-teman yang belum tahu gimana sih cara Bang Winda ke plus 15. Kan dari plus 10 itu kemungkinan suksesnya udah di bawah 20% ke plus 11. Tapi kok Bang Winda bisa sampai plus 15? Bagaimana caranya? Bang Winda menggunakan combine. Dia nggak pakai enhance. Kenapa gue bisa tahu teman-teman? Kalian bisa cek videonya. Gue taruh linknya di bawah. Jadi Bang Winda itu menampilkan saat dia itu menuju plus 15. Yang dia lakukan adalah dia mengumpulkan banyak pedang seperti ini. Lalu dia plusin dulu teman-teman. Sampai akhirnya sisa 2 senjata yang plus 14. Nah, setelah itu Bang Winda nge-combine 2 senjata plus 14 itu menjadi plus 15. Gue nggak tahu itu butuh berapa coy. Itu butuh banyak banget senjata biru Great Sword of Lumino City coy. Ini gila sih. Plus 15 ini pertama kali gue lihat ya. Gue nggak berani naikin di atas plus 10 pake enhance teman-teman ya. Dan senjata gue pun ungu. Oke, itu senjata Bang Winda. Bah, sudahlah. Idol aku nomor 1. Kita lihat topinya. Oh, sebelumnya kita lihat dulu appraisalnya ya. Oh, ini belum di-appraisal. Apa nggak ada appraisal ya kalau biru ya? Gue nggak tahu. Oke, kita ke topinya. Oke, ke topinya Bang Winda ya. Dia pake Madeleine Offense Head. Dia full attack ini teman-teman ya. Di sini atau kita nggak bisa lihat ya. Sebagai orang asing nggak bisa ngeliat appraisalnya mungkin sih teman-teman. Plus 10. Oke, max HP-nya 1400. Hampir 1500. Dan crit akurasi. Oh, gede sekali crit akurasinya ya. 247. Crit akurasi menambahkan ke crit rate teman-teman ya. Oh, iya. Kita nggak bisa lihat appraisalnya dia coy. Dia udah punya 4 set. Dan kalau kalian punya 4 set. Itu pertama, dia naikin PDF penetration 20. Terus crit akurasi tambah 60. Max HP 1,75%. P-attack. P-attack itu 2,25%. Dan crit damage 2,75%. Oke. Jadi udah nyala ya si efek Warrior of Madeleine-nya teman-teman. Oke, dan ini untuk si necklace-nya. Dia masih pake yang ini. Yang crit akurasi sama P-attack sama kayak punya gue. Oh, dia Warrior Small Neckless. Mirip sama punya gue tapi ini yang warrior coy. Yang warrior itu double slash. Ini skill warrior-nya. Wah, gila sih. Keren banget sih ini akun ya. Oke, next kita lihat si Uparts-nya teman-teman ya. Uparts-nya Bang Winda. Gila. Fire Dragon Wing plus 10, teman-teman ya. Ini rarity-nya mythical. Anjir. Gila banget. Crit damage 27,16% teman-teman ya. Jadi gede banget ya di sini. Gila. Dan P-attack 800. Ini berarti yang harus gue incer coy ya. Gue pengen dapet ini juga. Tapi kan gue gak tau apa-apa sebanyak Bang Winda coy. Gila banget. Lanjut kita ke kostumnya Bang Winda. Dia memakai Guan Yu Head. Max HP-nya Bang Winda bertambah 26,67% dari kostum ini doang. Oke lanjut ke top-nya badan. Max MP plus Spear 16%. Dan P-attack anjir. Bagus banget. Max MP dan juga P-attack 4,6%. Wow. Plus 9. Satu lagi Bang Winda. Bang Brando satu lagi. Segera ya. Segera enhance ya. Lalu ada Telana. Bottom-nya si Zawyun. Ini harusnya bisa diganti sih menurut gue sih. Dia plus 11. Tapi terserah Bang Winda juga. Gue gak ada hak untuk mengatur car Sultan ya. Critical hit resistance 15% dari sini doang. Jadi kalian jarang di-hit critical sama Momon ya. Apalagi kalau udah ada PvP ya. Kan player lain juga punya critical rate kan. Apalagi kalau kalian ketemu Bang Winda di PvP nanti ya. Kalau udah ada PvP. Mending ini aja. Mending Bang sebut nama aku Bang. Gak usah dilawan coy. Langsung aja minta sebut nama ya. Doh help. Lanjut ke kostum untuk shoes-nya. Plus 10. Crit akurasi. 546 coy. 546 crit akurasi. Dan inget temen-temen. Semua ini ada appraisal-nya yang kita gak bisa lihat ya. Entah Bang Winda. Gak mungkin dong. Gak mungkin Bang Winda gak ngerti appraisal coy. Gue yakin ini appraisal-nya GG Gaming ya. Lanjut. Ini ada kostum 3-tailed for costume. Ini car gila banget sih. Gue sebagai jester aja iri dengan equipnya Bang Winda dan kostumnya Bang Winda ya. Crit damage 25,58%. Dan kita sekali lagi gak tau appraisal-nya bro. Mungkin dia udah spend ratusan ribu atau jutaan safir untuk appraisal GG ya. Gue cuma bisa terdiam terpukau ya dengan car ini ya. Yang ganteng sekali ini ya. Path-nya Bang Winda. Yaitu adalah Valkyrie. Ini ada informasi appraisal coy. Oke guys. Jadi emang kalau equipment sama kostum itu kita entah kenapa gak bisa lihat appraisal-nya ya. Gue gak tau kenapa. Tapi pas kita lihat disini. Di path-nya Bang Winda. Ini ada appraisal-nya. P-attack sesuatu 8. Crit damage 2%. Ini bagus banget sih. Dan ini 4 appraisal-nya bro. Gue gak tau ini berapa kali ngocok Bang Winda ya. Gue gak tau apakah dia pengocok handal temen-temen ya. Seperti gue. Gila sih. Dan skill-nya udah di upgrade. 4 kali skill upgrade ya. Dan itu membutuhkan path heart. Yang love itu yang pet itu yang kecil temen-temen. Dan P-attack-nya ini udah di upgrade. Jadi 898. Duh ini youtuber gaming the best Indonesia bro. Next kita lihat path-nya Bang Winda yang kedua. Pink Mandragora. Kita gak tau umur path-nya by the way coy. Gak kelihatan umur path-nya ya. Ini 550 crit akurasi dan max MP. Ini juga appraisal-nya. Dan oh my god. Udah di upgrade anjir. Dia naikin. Ini skill-nya ya. Saat memakai path. EXP selama hunting meningkat. Wah gila sih. Ini Shining Star. Ini jumlah item yang kamu dapat meningkat. Ini buat farming watermelon bagus sekali ini ya temen-temen ya. Dan ini appraisal-nya ya. Crit damage lagi-lagi. Gue tuh. Gue selalu fokus kepada crit damage. Path tag sama crit rate sih. Bagus banget. Pink Mandragora. Next kita lihat lagi path-nya. Foxfire Kitsune. Max MP. Anjir. Crit akurasi lagi. Gue yakin Bang Winda pengen crit rate-nya 100%. Temen-temen ya. Jadi setiap dia nge-hit pasti critical. Oke ini skill path-nya ya. Appraisal-nya lagi-lagi crit damage bro. Gila kali ya. Next. Raven. Oh pdf sama crit akurasi lagi. Appraisal-nya. Oke crit akurasi. P-attack M-attack ya. Itu dan ini mount neck wardernya. Surfing board ya. Cara dapetnya dari hadiah kodex temen-temen. By the way ya Bang Winda itu masuk di ranking server ini temen-temen ya. Yang pertama di level dia itu ada di ranking 6 server temen-temen. Level 47. Di CP. CP-nya Bang Winda itu adalah ranking 6 juga. Dengan 131.971. Di fame Bang Winda ranking 2 temen-temen ya. Dan di fashionista Bang Winda nomor 1 temen-temen ya. Gue gak tau ini ngitungnya gimana. Tapi skornya 250 ribu jauh banget sama yang lain. Dan ini Bang Upi temen-temen ya. Bang Lutvia Limawan ranking 5. Nanti kita akan bahas juga di next video untuk caranya Bang Upi. Lalu di kodex Bang Winda nomor 1 juga. Lah gue gak ngerti lagi sih bro. Bang Winda itu ada di guild namanya THF. The Halimawan Foundation. Punyanya Bang Upi. Dan guild tersebut ada di ranking 1 guild temen-temen ya. Server Lime 1 temen-temen. Gila gak tuh. Gila gak tuh guys. Bener gak denger. Dan guild gue dari ranking 15 temen-temen. Lumayan ya. Gue join dari rank 30-an kayaknya deh. Guild orang ya. Gue join bersama temen gue si Reot berdua. Jadi itu dia temen-temen caranya Winda Basudara. Next gue akan cek caranya Bang Upi. Kita lihat sama-sama kayak gimana caranya. Walaupun sekali lagi kita gak bisa lihat appraisal-nya. Tapi paling kek kita udah punya gambaran. Seberapa sultan, seberapa keren. Seberapa GG car mereka temen-temen. Kalau kalian punya car sultan juga dan mau gue cek juga. Bisa langsung komen aja di bawah coy. Dan servernya kasih tau juga. Nanti gue bikin akun di server itu ya. Segitu aja untuk video kali ini. Jangan lupa kalian like, komen, dan di share. Jangan lupa kalian juga untuk subscribe channel ini. Jangan lupa follow Instagram gue, at Raffi underscore Praasetio. Keep support and always be happy. Raffi signing out bersama Car Dewa Winda Basudara. Sampai jumpa di video-video berikutnya. Bye-bye. Fill me up with your smile.